Pemirsa aparat kepolisian dari Polres Cirebon dan juga Polda Jawa Barat menggeledah rumah Pegi Setiawan alias Perong yang merupakan tersangka pembunuh Vina dan Eki di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lalu bagaimana lokasi persembunyian selama 8 tahun buron dari Pegi alias Perong? Berikut laporan rekan kami, Satya Graha, Leo berikut ini. Pemirsa pihak kepolisian gabungan dari Polres dan Polda Jawa Barat telah melakukan penggeledahan terhadap rumah salah satu DPO yang sebelumnya telah ditangkap pada sasa malam yang ini, Pegi alias Perong. Dan saya akan menggambarkan kepada Anda bagaimana suasana tempat persembunyian yang merupakan juga tempat keluarga dari Pegi yang ada berada di kota Kabupaten. Maksud kami, Kabupaten Cirebon ini. Nah, dari jalan raya tadi saya jalan masuk ke dalam gang kurang lebih 200 meter. Nah, dari depan gang saya akan mencoba menuju ke rumah tempat Pegi tinggal di Kabupaten Cirebon ini. Inilah suasananya, melewati sesemakan pohon, bisa dibilang ini merupakan kebun warga, begitu ya pemirsa, cukup jauh dari ujung gang untuk menuju ke tempat rumah singga Pegi di Kabupaten Cirebon ini. Inilah suasananya. Harus melewati suasana kebun yang penuh dengan perpohonan dan juga rumputan. Nanti kita akan melihat rumah Pegi yang juga tidak banyak rumah yang ada di situ. Hanya sekitar ada tiga rumah. Rumah itu sendiri merupakan rumah keluarga dari Pegi alias Perong. Pemirsa, jika Anda melihat, nah di situlah itu rumah yang cat warna hijau, itu merupakan rumah keluarga Pegi yang sekaligus dijadikan oleh Pegi alias Perong ini untuk bersembunyi atau singgah jika ia datang ke Cirebon, di mana memang Pegi sendiri aktivitasnya ini ada dua lokasi, pemirsa. Yakini di Cirebon dan Bandung, di mana juga sebelumnya ia diamankan oleh pihak aparat kepolisian di Bandung. Nah, ini saya akan sedikit menggambarkan suasana rumah dari keluarga Pegi ini kepada Anda, di mana ini adalah jemuran yang memang tampak tradisional ya pemirsa. Dan di depan kita ini adalah rumah Pegi. Bisa dibilang ini bangunannya cukup bangunan lama atau bangunan tua. Kita bincang kepada warga sekitar, hampir tidak pernah atau berinteraksi dengan Pegi alias Perong ini. Nah, ini bisa disaksikan ya, memang rumah ini tampak terpencil, hanya ada sekitar tiga rumah. Kami ingin bertanya kepada tetangga yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, namun saat ini memang kondisinya kosong. Sekian dari Cirebon, Jawa Barat, Leo Satyagraha, Andri Pancat, TV One mengabarkan. Oke, pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami untuk mengetahui update ataupun perkembangan terbaru mengenai jalannya pemeriksaan ulang terhadap tujuh terpida. Nah, sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang saat ini berada di Mapolda, Jawa Barat dan juga ada Cepi Kurnia yang berada di Rutan Kebonwaru, kelas 1 Bandung. Kita terlebih dahulu menuju ke Zinedine Duhan yang berada di Mapolda, Jawa Barat. Duhan, apakah sampai saat ini ada rencana rilis perkembangan terbaru mengenai pemeriksaan tujuh terpidana dan juga satu DPO yang berhasil ditangkap di Mapolda, Jawa Barat? Ya, Avena dan juga pemirsa memang hingga saat ini masih belum ada informasi mengenai kapan akan dikeluarkannya rilis mengenai penangkapan salah satu DPO yang memang sudah diamankan oleh Polda, Jawa Barat. Namun, juga ini informasi yang kami dapatkan dari Kabit Humas Polda, Jawa Barat. Ini setelah dilakukan pemeriksaan lebih dari 24 jam terhadap Peggy Setiawan alias Perong. Salah satu dari tiga daftar pencerahan orang yang ditetapkan oleh Polda, Jawa Barat. Ini saat ini status dari Peggy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga kekasihnya Eki. Ada pun juga memang ini Peggy diamankan pada selasa malam dan proses pendalaman oleh tim penyidik dari Polda, Jabar ini sudah dilakukan sejak kemarin. Tepatnya pada hari Rabu dan nantinya akan terus berlanjut untuk mendalami peran dari Peggy. Karena memang banyak sekali spekulasi yang bermunculan bahwa Peggy ini merupakan dalang atau otak dibalik terjadinya pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Namun, pada hari ini memang tidak ada dilakukan pemeriksaan baik terhadap Peggy maupun ketujuh terpidana lainnya di Polda, Jawa Barat. Ada pun juga memang ini sudah dilakukan penggeledahan juga pada hari Rabu kemarin. Ini di kediaman dari Peggy yang berada di Cirebon. Tepatnya ini ada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon yang mana penggeledahan ini dilakukan kurang lebih selama tiga jam untuk mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Lebih tepatnya juga untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Peggy dan juga keterlibatannya pada kasus ini. Nah, dari barang selain dari mencari barang bukti, pihak penyidik dari Polda, Jawa Barat dan juga Polres Cirebon Kota ini juga memintai keterangan terhadap tiga anggota keluarga dari Peggy yang nantinya juga memang dijadwalkan oleh Polda, Jawa Barat nantinya keluarga dari Peggy maksud kami. Ini nanti akan dipanggil juga ke Polda Jabar untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh tim penyidik dari Polda Jabar. Selain itu, juga memang nantinya dari ketujuh terpidana juga nanti akan tentunya diberikan waktu masing-masing secara terpisah untuk ditanya atau digali informasi lebih dalam oleh tim penyidik dari Polda, Jawa Barat yang nantinya jawabannya akan dicocokkan juga dengan keterangan dari Peggy Setiawan alias Perong yang nantinya akan terus didalami oleh Polda, Jawa Barat. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Vena. Baik, Zinedine Duhan dari Polda, Jawa Barat kita beralih ke Rutan Kebun Waru kelas 1 Bandung ada rekan Cepi Kurnia. Cepi, ini 4 dari 7 narapidana kasus pembunuhan Vena dan Eki. Kapan rencananya akan dijadwalkan pemeriksaan ulang? Ya baik, Putri Pena dan Pengsatiti Wan yang ini saya sedang berada di depan rutan 1 Bandung yaitu rutan Kebun Waru di mana terdapat 4 terbidana dalam kasus pembunuhan Vena dan Eki Kirebon pada 2016 lalu. Saat ini memang 4 dari 7 terbidana yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Dukes Pemun Polda, Jawa Barat sendiri dititikan di 2 lapas yaitu 1 lapas Pente dan 1 rutan 1 Bandung Kiri. Sementara memang sejauh ini menurut dari tarutan sendiri dikatakan bahwa pemeriksaan belum dilakukan kembali oleh dobaran Dukes Pemun Polda, Jawa Barat sehingga para terbidana masih berada di dalam rutan. Nah mekanisme untuk BUN sendiri yaitu pengambilan dari titipan narapidana sendiri memang itu harus berkurat terlebih dahulu kepada pihak rutan untuk penyelidikan apakah penyelidikan dilakukan di dalam rutan ataupun nantinya di MAPO dan sendiri memang saat ini untuk kunjungan sendiri memang mengingatnya rujut tidak ada aktivitas yang begitu bergabat disebuti pada hari kemarin sendiri sehingga penyelidikan untuk para terbidana sendiri memang tanpa saat ini menurut kepala rutan sendiri sepatan belum bisa dijenguk atau disembunyi oleh pihak keluarga maupun kuasa kumpul sendiri hal itu harus ada isu terlebih dahulu dari titip Polda, Jawa Barat sendiri. Terpidana belum bisa dijenguk terima kasih banyak Cepi Kurni atas laporan Anda dari rutan Kebun Waru kelas 1 Bandung sebelumnya juga ada Sinedi Duhan dari PAPO, Jawa Barat.